Halo semuanya, selamat datang di video ini, jadi dalam video ini kita akan berbicara tentang makanan yang saya menemukan di Thailand, oke, lihat ini Roti Canai oke teman-teman, pertama adalah Roti Canai, juga kami dipanggil di Indonesia namanya Roti Mariam Anda tahu, makanan ini dibuat dengan lembut dan sedikit butir, dan makanan ini akan dipanggil di pan, dan setelah itu makanan ini akan diberikan susu dan sedikit gula dan beberapa orang-orang biasanya makan makanan ini dengan kari dan sedikit gula, jadi kita bisa mencampurkan Roti Canai ini dengan apa-apa oke nasi kerabu oke teman-teman, kedua adalah nasi kerabu jadi, nasi kerabu adalah nasi kerabu ini seperti nasi normal tapi, beberapa dari mereka dipanggil dengan kalori makanan, seperti merah, 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 merah dan juga merah dan makanan ini diberikan dengan nasi kerabu dan membeli banyak makanan seperti makanan 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 jahen kali ini kita akan berbicara tentang minum dan Anda tahu apa itu adalah Thai Tea, dan Thai Tea biasanya, tidak biasanya, dibuat dari teh Thailand, dan mereka menggunakan gula dan minyak, maksud saya menggunakan minyak dan juga minyak panas, kemudian mereka akan menggabungnya menjadi satu gelas, dan mereka akan meletakannya ke plastik seperti ini, Anda bisa lihat di video ini, dan makanan ini, eh tidak, makanan ini, makanan ini berkaitan untuk 20 dolar, jadi semuanya, itu adalah 3 makanan yang saya lakukan di Thailand, dan jika Anda suka video ini, please, push like button below, and subscribe this channel, thank you for watching,